Telur ayam memang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh seseorang. Pasalnya, adanya kandungan protein tinggi sangat diperlukan dalam metabolisme tubuh. Namun siapa sangka telur juga bisa bagus untuk tanaman loh. Nggak percaya ini yang terjadi di negara China, di mana ada beberapa petaninya memiliki care unik untuk bertani. Memanfaatkan telur ayam, mereka menanamnya di atas pohon. Anehnya telur sekarang tumbuh di atas pohon. Dilansir dari Epoch Pines, sebenarnya ini ada maksud lainnya yang ditanam petani ini bukan telur tapi pusaka lainnya. Telur-telur ini sengaja disarungkan di atas pohon oleh petani bernama Wong Dizang Jiajie, Provinsi Hunan. Wong membegar bahwa di dalam telur kosong itu telah disarungi semacam pusakanya. Yang disarungkan di dalam cangkang telur itu adalah toona sinensis atau surian suren, sejenis tumbuhan anggota marga toona. Mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan jenis tumbuhan ini. Daun yang bisa digunakan untuk sayuran atau teh sedut, sangat disukai. Harganya yang mahal juga sangat fantastis. Harganya juga berbeda di daerah yang tidak sama. M.R. Wong membegar kalau menyarungi toona dengan cangkang telur ayam. Untuk menjaga suhau, agar suren bisa tumbuh dengan cepat. Selain itu, suren yang tumbuh dengan cangkang telur yang disarung ini memiliki aroma telur yang lembut, dan lebih disukai pasar. Toona sebagai sayuran bergizi, memiliki hasiat untuk stamina lelaki. Menguatkan lambung dan usus serta hasiat lainnya, karena itu sangat digemari. Menurut M.R. Wong, toona yang disarung dengan cangkang telur ini, hasil tiap permu, satu mu sama dengan 1-15 hektare, bisa mencapai sekitar 1.500 kg. Harga beli di pasar lokal umumnya tidak kurang dari 15 yuan atau sekitar 30.000 rupiah per 500 gram. Apalagi harga eceran di pasar bisa mencapai 20-50 yuan, sekitar IDR.4098.000. Harganya juga beda di daerah yang tidak sama. Di beberapa tempat harganya bisa lebih dari 100 yuan atau sekitar 196.000 rupiah per 500 gram. Asal tahu saja banyak yang tidak mampu menikmati sayuran yang langka ini. M.R. Wong sendiri menanam toona sinensis ini di atas lahan seluas kurang lebih 1,67 hektare. Jika dihitung berdasarkan penghasilan 45.000 yuan atau sekitar Rp88.2 juta, dipotong kos dan upah. Maka keuntungan yang diperolah bisa mencapai antara 200.000 sampai 300.000 yuan atau sekitar Rp392.588 juta per tahun. Gimana kalian berminat untuk menanam tanaman ini juga bukan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.